Tim khusus anti-bandit 308 Satres Krimpol Res Metro berhasil meringkus satu anggota komplotan spesialis pencurian kendaraan bermotor yang telah 23 kali maling motor di Metro. Polisi juga terpaksa melakukan tindakan tegas terukur dengan menembak bagian kedua kaki tersangka lantaran melawan petugas dengan senjata tajam saat akan diamankan. Kapol Res Metro AKBP Heri Sulistio Nugroho melalui kasat reskrim Ibtu Rosali menjelaskan bahwa tersangka yang berhasil dilumpuhkan tersebut bernama Riki Arnando 40 tahun, warga desa Tanjung Ratu Ilir, Kecamatan Weipungubuan, Kabupaten Lampung Tengah. Spesialis Curanmor itu ditangkap di rumahnya pada Jumat 2 Agustus 2024 dini hari. Ia mengatakan, pada dini hari tadi segera pukul 4 WIB, Tekap 308 Satres Krimpol Res Metro melakukan penangkapan terhadap tersangka atas nama Riki yang saat ini sudah kita amankan. Pada dini hari tadi sekiranya pukul 04.00, Tekap 308 Perus Metro melakukan penangkapan terhadap tersangka atas nama Riki yang saat ini sudah kita amankan. Yang sebelumnya digali keterangan sudah ada 20 TKP yang ada di Kota Metro. Yang terakhir sekali, minggu kemarin yang berturut-turut terjadinya adanya Curanmor. Sudah ada 5 kebelakang. Kemudian setelah kita gali dari tahun 2021, ternyata setiap tahun sudah mengambil kendaraan sepita motor di Kota Metro. Dan dari hasil keterangannya sendiri, Riki ini merupakan komplotan dari mana? Ini ada komplotan Fernando, jadi dia ada beberapa komplotan. Itu ada 6 tersangka yang sudah kita amankan. Yang sekarang ini ada di Lapas, dia mengikuti dari rombongan itu. Terbagi-bagi, jadi tidak satu komplotan. Selain Riki sendiri, masih ada tersangka lain? Masih ada tersangka lain, sudah kita kantongin nama-namanya. Sementara keterangan dari para saksi, saudara Riki ini apabila melakukan perbuatannya di lapangan, tidak segan-segan untuk melakukan perundangan dengan senjata api. Dan kemudian sempat melakukan perlawanan, tidak ada waktu akan diamankan? Ya, betul sekali. Bahwa tersangka tidak pulang ke rumahnya, pulang pada saat pagi hari. Keterkosong 3.30, dia pulang ke rumah, setelah itu dia menghilang kembali. Kemudian tadi sempat untuk melarikan diri, kemudian dari pihak yang lainnya pun ikut menteriaki dari penangkapan tersebut. Artinya sempat menodongkan senjata juga nggak, dan kepada anggota? Iya, dia membuat senjata tajam namun sudah dicari, tadi dihilangkan oleh si pelaku. Sementara tertangkap pada saat dilakukan pengejaran. Sempat mengancam anggota nggak, dan yang saat melakukan penangkapan? Tidak sempat, cuma dia sudah mengeluarkan senjata tajam, lalu membuang jatuh dayam. Okei, jangan l收看. PEMBICARA 1 Saat akan diamankan tersangka ini sempat melakukan perlawanan dengan menggunakan senjata tajam, namun saat dicari senjata tajam ini sudah dihilangkan oleh pelaku ketika sedang dilakukan pengajaran. Dalam kesempatan itu, tersangka Ricky Arnando menceritakan modusnya selama beraksi di kota metro. Dirinya beraksi dengan komplotan yang berbeda mulai dari 2 orang hingga 6 orang, Ricky mengaku bahwa motor yang dicurinya dijual ke sindikat penampung motor curian dengan harga mulai dari 2,5 juta rupiah hingga 3 juta rupiah per motor. Ia bahkan mengungkapkan bahwa motor yang paling mudah dicuri ialah merek Honda Beat. Di kampung mana? Inisial aja, inisial aja. Inisial aja. AF. Oke. Dijual harga berapa bang satu motornya? Kereasi bang. Ada yang 3 juta, ada yang 2 juta seengah gitu. Kemudian itu motor yang paling enak diambil motor apa bang? Bit lah bang. Motor bit. Harga jualnya berapa bit? 3 juta bang. 3 juta. Uangnya itu untuk apa bang? Untungannya? Ya buat macam-macam lah. Koyak-koyak gitu. Buat beli sabu juga bang ya? Iya. Buat beli sabu. Bang kemudian, abang beraksi berapa orang di metro bang? Kadang 2, kadang 4, kadang 6 gitu. Berarti TKP nya sudah banyak bang? Iya bang. Kapok gak sih bang? Kepok pak. Tobat gak bang? Tobat. Apa yang mau disampaikan kepada masyarakat kota metro bang yang motornya pernah diambil oleh abang? Buat masyarakat metro yang pernah saya ambil motornya, saya minta maaf. Sebesar-besarnya, saya sudah menerima karmanya. Bang, apa yang perlu diingatkan kepada teman-teman abang yang masih pada buron bang? Ada berapa orang lagi bang yang belum ditanggap? Banyak bang. Ada banyak? Berapa orang bang? 7 lah. 7 orang lagi bang yang masih buron? Iya bang. Itu abang suruh menyerahkan diri atau gimana bang sebelum ditanggap TKP? Menyerahkan diri. Teman-teman abang di penjara ya bang? Iya. Kawan yang pemain, masuk metro memang enak dapatnya. Tapi jangan coba-coba. Kalau ditanggap dengan TKP 308 metro, mati kayak saya ini. Diketahui, aksi komplotan spesialis curanmor Ricky Arnando sempat terekam CCTV Traffic Light Jalan Jenderal Sudirman, Kelurahan Ganjar Agung, Kecamatan Metro Barat, dari Kota Metro, Arbi Pratama melaporkan. Terima kasih. 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 Terima kasih.